Kalau tim Trude Garden itu emang yang di dalam penyuluh ya? Teman-teman penyuluh. Kita terlipat paling di sana. Penyuluh berarti memang mimpinya penyuluh adalah untuk mendidik halayak masyarakat terkait pertanian. Pertanian dengan mengikuti zaman, dengan kekinian. Beli anggur dengan sudah seperti ini, ini harus saya apakan gitu loh. Harus saya apakan, kemudian apa yang harus dipersiapkan, tanahnya seperti apa. Kita menggunakan tanah kita raperta. Apa itu? Pembuatan media raperta. Ini masih sedikit sekali literaturnya. Jadi itu meniru dari tanah di sekundian yang ditanami ribuan kali masih bagus. Teman-teman yang dirumaga nanam anggur kemudian tidak berbuah, biasanya karena faktor bibit. Batang bawahnya itu tidak kompatibel atau tidak pas. Maka dikasih pupuk seberapa pun dia nggak respon gitu loh. Beda kalau kita tengasih pupuk pada batang bawah yang redmaster, dia respon tubuhnya cepat banget pak. Ini ditinggal yang ada kak? Ditinggal diganti. Diganti dengan pupuk MKP. MKP. Monokalsium phosphate. Kemudian KNO3. KNO3. Kemudian kalsium boron. Jadi gini, kepentingan kita itu di sini sebenarnya. Mata tunas ini atau bat. Maka tekniknya adalah yang dekat dengan bat ini, ini harus dihilangkan. Tunas yang udah tumbuhnya dihilangkan. Kemudian tunas yang di sini, ini harus dibatasi pertumbuhannya. Nah, sifatnya anggur itu energinya itu tumbuh di depan. Di ujung. Ya, di ujung energinya itu di ujung. Maka ketika ujung tidak dibatasi, maka dia lari terus kemana-mana. Selamat datang di panggung penyuluhan, Siniar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabatani, hari ini hari yang spesial kami kedatangan Kang Nardi dari Trude Garden Purbalingga. Trude Garden itu apa? Kenapa ada pohon-pohon seperti ini? Nanti kita akan ulas secara panjang. Sebelumnya kami pasang 3M. Tetap kita memakai masker. Kemudian mencuci tangan sebelum makan terutama. Dan kemudian kita harus menjaga jarak ya. Ini kita sudah menjaga jarak, Kang Nardi ya. Sudah 1 meteran lebih. Gimana kalau kita sepakat dibuka dulu sementara selama ngobrol ya. Oke, kita buka dulu. Biar lebih enak ngobrolnya sahabatani ya. Taruh sini dulu, nggak apa-apa ya. Nah, sahabatani. Ini kami kedatangan tamu dan membawa banyak pohon anggur. Dan ini beberapa episode yang lalu kita pernah ngulas anggur. Tamunya dari Banyumas Kang Nardi pernah. Dan kali ini dari Purbalingga. Beliau itu tim ahlinya Trude Garden. Bisa searching, bisa googling itu Trude Garden itu udah banyak produk-produknya. Kemudian ini kita minta bawain beberapa jenis Kang Nardi. Tapi sebelumnya, selamat datang dulu Kang Nardi. Terima kasih. Sudah ke Bumen ya. Sama-sama. Jauh-jauh dari Purbalingga ke Bumen. Hanya pengen menyampaikan ilmu tentang pengangguran apa gimana ini istilahnya? Kalau sekarang pengangguran ya. Pengangguran. Juga bukan pengangguran ya. Susah itu karena digabung jadinya memang hilang hanya. Pengangguran. Pengangguran. Nah ini Kang Nardi. Ini akhir-akhir ini menjadi trending ya. Khususnya di Pulau Jawa. Bahkan di Indonesia barangkali ya. Ini tentang budidaya anggur di rumah-rumah. Dan ini pasti beliau ini sudah banyak kliennya. Karena kita juga minta waktunya beliau bersama tim itu untuk ke Kebumen itu udah. Berapa bulan Kang ya. Inden nggak pernah bisa ke sini. Sampai Sabtu kemarin. Saya udah nungguin nih. Udah mau siap podcast seperti ini. Tapi baru bisa datang hari ini. Tepat hari Rabu minggu keempat. Makanya saya pakai baju perhiptani. Jadi bukan karena memang sengaja. Tapi memang hari ini. Hari Rabu minggu keempat. Penyuluh pertanian Kebumen pakai baju perhiptani seragamnya. Bisa disapa dulu sahabat tani di rumah Kang Nardi. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya di Kebumen. Ini luar biasa. Saya datang ke tempat yang antusias terhadap pengangguran emah. Pengangguran. Pengangguran. Kebumen. Semoga nanti apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Amin. 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 Tapi siap ya menyampaikan ilmunya Kang Nardi ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini sebelumnya nih saya tanya nih. Crude Garden itu. Kenapa jenengkan dan teman-teman diperbulan perbalingga terus membuat semacam komunitas atau apa itu. Kebun lah ya. Crude Garden berarti kebun ya. Itu sebenarnya impiannya apa. Kemudian tujuannya apa. Ngapain buat-buat seperti itu. Apakah hanya ikut-ikut tren sementara atau memang punya misi penyuluhan kepada petani. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Kang Nardi juga penyuluh ya. Penyuluh pertanian di Kabupaten Purbalingga. Nah itu tujuannya apa. Crude Garden itu Kang Nardi. Terima kasih. Cerita dulu yang di sana ya. Iya. Jadi Crude Garden itu sebenarnya itu bahasa yang biasa disampaikan ya. Tapi lafal ejanya berbeda. Itu CRUTH. Itu ada singkatannya sebenarnya. Apa itu? Cara raih uang untuk tetap hidup. Ada singkatannya sama Pak Tani. Nah tujuan di sana sebenarnya gini mas. Kita sadar bahwa penyuluh ya. Kemajuan kesusahan petani Indonesia lah dari SDM. Dari SDM. SDMnya bagus maka nanti petani akan serotomatis bagus. Nah kita mencoba masuk di sana. Jadi di sana tempat edukasi. Jadi anggur di sana itu merupakan salah satu komoditas saja lah. Komoditas. Untuk menarik orang datang. Nah harapannya nanti yang di situ itu edukasi terhadap pertanian keginian. Mengapa kita harus mengambil tema keginian? Karena zaman berubah. Semua bidang sudah bergerak ke perubahan. Malah di transportasi adanya ojek online. Kemudian perdagangan. Segala macam. Bahkan kendaraan. Sekarang sudah sangat canggih ya. Termasuk pertanian itu ya. Pertanian itu untuk ke arah sana. Kita melihat bahwa perubahan zaman itu ada beberapa clue-nya ya. Kalau saya amati ada. Harus efektif. Efesien. Praktis dan presisi. Semua harus ke arah sana. Ojek sekarang presisi banget itu. Praktis banget. Maka diminati. Pertanian pun harus ke sana. Nah, pertanian kan sudah bergerak duluan. Tidak ada kandang lost house kan. Nah, pertanian juga harus bergerak ke sana. Perkiran kita nanti pertanian pun akan bergerak ke arah pemenuhan kebutuhan sel. Jadi ketika tanaman diputih kebutuhan selnya, maka dia akan lebih optimal. Satu itu. Yang kedua, ketika tanaman dicukupi kebutuhan selnya, maka dia juga lebih relatif bertahan hama. Oh, gitu. Ketika ada serangan hama di luar, maka seotomatis kita berpikir, oh ini faktor eksternal, bukan faktor internal. Semacam itulah. Jadi itu anggur di sana sebagai tempat untuk edukasi saja. Edukasi ya. Iya. Berarti memang kalau tim Trude Garden itu emang yang di dalam penyuluh ya? Teman-teman penyuluh semua. Kita terlipat banyak di sana. Penyuluh berarti memang mimpinya penyuluh adalah untuk mendidik halayak masyarakat terkait pertanian. Pertanian serangan. Pertanian dengan mengikuti jaman, dengan kekinian. Kalau memang sekarang lagi banyak yang hobi anggur, ya otomatis sebagai penyuluh kita harus ahli di bidang anggur. Menguasai. Menguasai, kemudian mengedukasi tentang itu. Semacam itu. Berarti luar biasa, sahabat Tani. Jadi penyuluh-penyuluh di Purbalingga sudah punya setat memulai penyuluhan itu dengan melihat kondisi yang up to date ya. Jadi up to date-nya apa? Itu kita gali ilmunya, kemudian kita edukasikan ke masyarakat. Nah, ngomong-ngomong tentang anggur ini, Kang Nardi. Ini tujuan saya ke sini kan memang minta ilmunya. Ilmunya, bukan hanya minta bibitnya seperti ini. Jadi ilmunya nanti ketika ini dibawa ke sini. Ini ada berapa polybag, Kang Nardi? Ada 10. 10, 6. Tambah. 6 tambah. Oh, 11 ya. Ada 11. Ada 11 polybag. Ini nanti udah dapet seperti ini. Ya untuk edukasi ke seluruhnya aja, Kang Nardi. Ketika beli anggur dengan sudah seperti ini, ini harus saya apakan gitu loh. Harus saya apakan, kemudian apa yang harus dipersiapkan, tanahnya seperti apa, kemudian perawatannya, perawatannya, pengembang biakanya, segala macam. Gimana, Kang Nardi? Setelah ini datang ke sini, saya apain, Kang Nardi? Jadi setelah datang tentunya terjadi perbedaan iklim ya? Oh, iklimnya beda. Purbalingga ke kebumen. Otomatis harus ada adaptasi. Adaptasi. Jadi di sini pun letaknya nanti jangan terkena sinar matahari langsung duluan. Jangan terkena matahari langsung pertama. Terus kemudian kita bertahap 2 sampai 3 hari, ketika tidak ada tanda-tanda bermasalah, mungkin sudah mulai digeser agak terang. Satu minggu kemudian tidak ada perubahan yang serius terhadap resiko. Tidak ada dampak yang signifikan gitu ya? Nanti bisa geser ke yang full panasnya. Berarti nanti enggak langsung dimasukkan ke lubang-lubang tanam itu ya untuk penyesuaiannya, lebih baiknya kayak gitu ya? Secara teori dasarnya semacam itu? Teori dasarnya kayak gitu. Terus nanti medianya itu yang bagus seperti apa sih? Mungkin sahabat tani kan pengen tahu, tanam anggur tanah saya kayak gini, cocok apa enggak? Dan harus diapain gitu, Kang Nardi? Medianya ini. Iya, jadi kalau kita bicara anggur itu kan bukan tanaman asil Indonesia ya? Bukan asil Indonesia ya? Jadi kita harus belajar dulu mengenai anggur itu, bahwa ternyata anggur itu sumbernya dari Mesir. Oh dari Mesir? Ini dari Timur Tengah, Kang Nardi? Ribuan tahun yang lalu dari Mesir sudah sumber asal dari sana. Dari sana ya. Maka kita mencoba harus mendekati iklim di sana. Sampai ke medianya juga mirip-mirip gitu ya? Iya, semacam itu. Jadi kalau kita bisa menggambarkan secara umum, tentunya di sana surah hujan sedikit. Surah hujan sedikit. Kemudian kondisi tanah di sana itu juga poros banget kan? Poros? Banyak pori-porinya gitu ya? Banyak pori-porinya tidak boleh ada genangan air. Enggak boleh ngecembeng bahasa jawanya ya. Jadi kalau teman-teman nanam anggur itu, perhatikan dulu kondisi lingkungannya. Apakah ada resiko tergenang air enggak? Ada resiko air masuk situ apa enggak? Semacam itu. Itu dari posisinya. Kemudian yang kedua mengenai medianya. Medianya itu, kita telah memilih cara yang media yang kita gunakan. Itu kita amati dulu. Kita menggunakan teknologi teraperta. Apa itu? Pembuatan media teraperta. Ini masih sedikit sekali literaturnya. Teraperta apa itu? Saya belum pernah dengar itu. Nanti tolong dikoreksi ya. Kalau saya salah. Itu pembuatan media teknik tertentu gitu? Atau gimana? Sebenarnya umum. Cuma itu jarang digunakan bahasa itu. Oh gitu? Jadi itu meniru dari tanah disekundian yang ditanami ribuan kali masih bagus. Oh gitu. Ternyata disitu porositasnya bagus. Kemudian berwarna hitam. Kandungan unsur haram makromikronya lengkap. pH-nya bagus. Nah itu ternyata bisa dibuat. Bisa dikondisikan? Iya, kita bisa buat sendiri. Seperti apapun tanah kita. Maksudnya kan tanah kita orang dikebumen aja antara tanah selatan, tengah, utara kan beda-beda. Berarti dibuat seperti itu, Kak Rpeng. Iya, maksudnya saya bicara menitial gitarapartil adalah pembuatan pupuk organiknya. Pembuatan pupuk organiknya untuk medianya. Untuk medianya. Jadi medianya kita, mah pupuk organiknya kita buat dulu. Dibuat dulu. Itu bahan bakunya murah. Apa aja itu, Kak Rpeng. Kita menggunakan kotoran hewan dari kambing. Kotoran kambing. Tidak menggunakan dari ayam atau sapi ya. Emang dipilih kambing yang terbaik gitu? Dibilih kambing. Kita belum pernah mencoba yang lain. Oh gitu ya, kambing kemudian. Kemudian arang sekam, kemudian sekam bosok. Sekam lapuk, sekam lapuk. Berarti sekam yang belum jadi arang tapi yang udah lama. Iya, udah lama biasa ditumpukan. Ditumpukan paling bawah gitu. Kalau nggak ada merang lapuk ya bagi saya pakai jerami kan bisa. Itu bebas. Oh gitu. Ini kan harus sudah komposi dari hewani sama napati. Ada komposisi dari pupuk hewani sama pupuk napati. Dijadikan satu, perbandingannya sama. Satu-satu. Perbanding satu gitu ya. Kemudian untuk mengurah cepatnya, paling gampang kan pakai E4. Pakai E4. Berarti tetap dikomposisi ya. Ya, terjadi. Dikomposkan gitu ya. Terjadi pengurah di situ. Membutuhkan sedikit kapur. Ada tambahan kapur juga lebih baik. Kapurnya di situ ada kepentingannya. Satu itu ada magnesiumnya. Ada magnesiumnya. Dalam itu ada maksimumnya. Oh ya. Tapi tidak boleh banyak. Karena kalau banyak malah mengganggu pH yang dingin oleh bakteri. Jadi kalau terlalu banyak malah jadi bermasalah bakterinya. Berarti dibuat seimbang lah ya. Sedikit aja misalkan sekitar 2 ton yang paling banyak mungkin setengah kantong lah kapur dolomitnya. Oh. Sangat sedikit. Nah, itu medianya. Media sama pupuk organik jadi. Nah, pupuk organik jadi ini ternyata belum siap pakai. Harus ditambah lagi. Apa? Pakai pasir. Harus tambah pasir. Fungsi yang pasir adalah dia untuk mengikat air. Kalau tadi yang pupuk yang kita buat dikasih air disiram. Maka posisi air akan lepas semuanya. Sedikit yang terjerat. Kalau dengan pupuk yang tadi jadi gitu. Pupuk-pupuk aja nggak ada pasirnya gitu lah. Fungsi pasir ini adalah untuk memegang air. Memegang air biar tertinggal di campuran pupuk itu. Semacam itu. Terus ditambah tanah nggak biasanya kan Ardi? Oh, gini. Maaf, saya balik ya. Saya nggak ada geluran tadi. Tadi pupuk organik jadi. Pupuk organik jadi. Kemudian kalau pupuk organik jadi ini. Ini ternyata pegangan airnya sangat sedikit. Iya. Karena tanah itu butuh air. Iya. Nah, supaya nanti pupuk media ini posisinya ada pegangan air. Maka dikasih tanah. Dikasih tanah untuk air. Untuk memegang air. Tanah seputar. Untuk memegang air. Nah, kemudian permasalah muncul lagi tuh, Mas. Ketika pupuk organik tambah tanah, kemudian pupuk organiknya habis, maka menjadi padat. Menjadi padat. Maka butuh pasir. Pasir berarti untuk membuat porus tadi. Iya, membuat porus itu. Jadi butuhnya tiga itu komposisi. Pupuk organiknya sebagai sumber unsur haranya. Kemudian tanahnya sebagai pengikat airnya. Sama buffer. Sebagai buffer juga. Kemudian ada pasirnya juga sebagai biar teksturnya porus gitu ya. Jadi tidak tergenang gitu ya. Model prinsip tanahnya gitu. Nah, itu sahabat Tani. Medianya itu ternyata seperti itu. Kunci-nya seperti itu. Perbandingannya butuh empat satu-satu, Mas. Yang empat apanya? Pupuk organiknya. Oh, berarti empat kali pupuk perbandingannya daripada tanahnya. Berarti nggak perlu banyak tanah dan pasir ya. Nggak perlu. Nah, kemudian Kang Nardi setelah itu dipersiapkan semua. Ini kita masukkan. Tadi adaptasi sudah. Habis itu nanti ini apa lagi? Ketika ini tumbuh nanti kan sampai berapa bulan, berapa meter biasanya yang jendengan amati itu. Kemudian perlakuannya apa lagi, Kang Nardi? Jadi ini, tadi tempat ya? Tempat tanamnya. Media tanamnya ini ditanam, kemudian kan tumbuh ya. Tumbuh. Kemudian ada masalah juga nanti kaitannya dengan masalah hujan. Masalah hujan. Jadi kalau ada hujan itu bermasalah ya? Jadi gini, permasalahan dasarnya itu tanaman anggur itu sangat sensitif terhadap air hujan. Terhadap air hujan. Jadi gitu sahabat Tani. Ketika kita tanam, kemudian masalah yang perlu diperhatikan adalah hujan ya tadi Kang Nardi. Kalau kenang hujan, ini nanti daunnya kurang lebihnya akan mengering kayak gitu. Jadi gangguan yang paling utama salah satunya adalah air hujan secara langsung ke daun anggur ya Kang Nardi ya. Kemudian selain hujan, permasalahan yang paling sering ditemukan apa Kang Nardi? Jadi kalau hujan nanti solusinya berarti diatepin ya Kang Nardi ya? Diatepin. Atepnya pun harus atep UV ya? Atep UV yang tumbuh sematahari ya. Ada dua atep ya teman-teman. Kalau beli atep UV itu, cari tempat yang rekomendasi. Karena ada plastik PE, itu mirip banget. Tapi bukan UV. Jadi kita kalau mau beli harus bilang plastik UV gitu ya? Ciri-cirinya kalau gini. Ciri yang paling mudah adalah kalau beli plastik kemudian disodori kilo. Kiloan. Kiloan itu PE biasanya. Oh, kiluan PE. Jadi misalnya mas beli plastik 7 meter misalkan. Kemudian setelah selesai ditimbang gitu loh. Oh, itu PE. Oh, gitu. Ciri-cirinya gitu. Tapi kalau memang yang UV? Biasanya meter. Meteran? Iya. Hitungannya meteran gitu ya? Biasanya meteran. Tapi ciri khususnya ada nggak yang membedakan secara fisik? Secara... Sulit dibedakan. Kalau saya nggak ahli ya di plastik. Tapi kalau tukang plastik yang jujur harusnya ngomong lah ya. Ini UV, ini PE. Harganya juga beda. Mirip, meh. Mirip. Mirip. Oh, gitu. Selisihnya nggak begitu. Nanti efeknya kalau diatepin PE sama diatepin UV, apa bedanya Kang Nardi? Daya tahan. Daya tahannya. Lebih awet UV. UV. UV bisa bertahan 5 tahun. Kalau PE, 4 bulan bisa wasalam. Sobek, entah itu. Pecah segala macam. Kasian. Jadi solusi air hujan tadi bisa diselesaikan di wilayah kita, daerah tropis gitu. Dengan UV. Atep UV gitu ya, sahabat Tani. Plastik UV. Selain itu, apa masalahnya lagi Kang Nardi? Yang paling susah lah. Yang paling kadang orang awam nggak tahu. Kemudian akhirnya jadi gagal nanam anggur. Apa itu? OPT atau apa? Kalau PETA mesti ya. OPT mesti ya harus. Jadi itu kemalam sebenarnya. Kalau senekan tanpa naungan, maka muncul A. Penyakit A gitu kan. Ketika B, ketika diatap UV, maka muncul penyakit B. A-nya nggak ada, tapi B-nya muncul. Itu kemalamnya. Biasanya kalau nggak ada UV, kena air hujan, gosong. Gosong. Kalau udah di UV, apa lagi yang hadir? Biasanya kutu kebul. Bisa hadir kutu kebul? Nah, kemudian perawatannya Kang Nardi. Setelah ini tumbuh, kita tutupin kutu-kutunya, hamah-hamahnya kita tanggulangi dengan baik. Ikan otomatis nanti bertumbuh dengan baik. Dan ada masa pembuahan. Itu masanya itu mulai usia berapa? Atau dengan ciri-ciri batang seperti apa? Dan caranya gimana, Kang Nardi? Jadi gini, mungkin saya tidak menggunakan bahasa yang di pengangguran ya. Pengangguran ya. Kalau bahasa di pengangguran itu buahnya bang tuh. Ada primer, sekunder, tersier, kuarter, cabang-cabang. Nama cabangnya. Kemudian ada bahasa bat. Ada bahasa brokoli, bunga. Ada bahasa beri, macam-macam. Itu istilah apa aja? Istilah di pengangguran semacam itu. Bingung ya? Tapi kalau saya amati, secara umum. Teman-teman yang di rumah ke nanam anggur kemudian tidak berbuah. Biasanya karena faktor bibit. Faktor bibitnya? Karena ketidaktahuan mengenai anggur, maka dia nanam mestri Isabel. Seperti Isabel ya? Jenisnya Isabel. Kemudian seperti Redmaster. Dia tidak cocok untuk dibuahkan. Dia bagusnya untuk kerstok. Untuk batang bawah. Oh gitu? Iya. Ini kan Isabel nih. Ini kalau orang awam. Oh ini Isabel? Ini jenis lokal. Saya tahunya kadang di pasaran itu ada lokal, ada impor gitu ya sabatannya. Berarti Isabel ini lokal atau gimana? Saya tidak maaf ya, saya tidak begitu paham ini lokal. Lokal atau impor? Saya tidak tahu apakah ini lokal benar, saya tidak tahu. Oh gitu. Tapi ini di pasaran banyak Isabel ini. Ini di tukang bunga ini. Bapak saya yang beli ini. Asal, dengan asal ini. Nah, semacam ini kalau dibuahkan. Mungkin buah, tapi kan sedih kecil sangat tidak. Kemungkinan buahnya kecil. Sangat tidak nyaman. Bukan sedih nyaman ya. Orang demagang lah. Buahnya kecil-kecil. Buahnya kecil-kecil. Dan kecil banget gitu loh. Kecil dan asem. Asemnya luar biasa. Tapi dia bagus untuk. Batang bawah. Batang bawah. Jadi untuk batang bawah bagus. Tapi kalau untuk dibuahkan buahnya kecil dan asem. Sangat asem. Oh, itu jenis Isabel. Red Master juga sama. Red Master juga sama. Berarti, tapi kedua jenis itu Red Master Isabel. Walaupun buahnya tidak bagus, tapi akarnya bagus. Ya, dia punya kelebihan. Kelebihannya. Dia tahan stres. Tahan stres. Ya, stres. Misalkan stres kurang air. Kemudian stres kelebihan air. Kelebihan air. Dia mampu bertahan, masih bertahan. Di perakarannya itu kuat lah ya. Kemampuan respon terhadap pupuk dia cepat. Oh gitu. Jadi, teman-teman ada kejadian. Misalkan ngasih pupuk, kok nggak ada responnya? Ada kemudian di batangnya, batang bawah. Batang bawahnya itu tidak kompatibel atau tidak pas. Maka dikasih pupuk seberapun, dia nggak respon gitu loh. Beda kalau kita ngasih pupuk pada batang bawah yang Red Master. Dia respon pupuknya cepat banget. Berarti dikasih pupuk langsung ada dampak pertumbuhannya gitu. Karena mungkin akarnya memang sudah menyesuaikan dengan tanah kita gitu ya. Itu kelebihan yang ada di Red Master sama Isabel ya. Isabel. Dia sudah cocok di iklim Indonesia. Dia stresnya bagus. Dan antestresnya bagus. Kemudian dia juga responnya bagus. Berarti jendelaan itu kalau menyediakan bibit ini, yang seperti yang di bawah ini, bawahnya tetap pakai itu ya? Kebanyakan. Red Master atau Isabel bawahnya. Tapi atasnya dengan yang buahnya lebih enak gitu ya. Lebih enak, lebih bisa besar gitu ya. Itu varitasnya banyak loh. Buahnya banget. Banyak banget ya. Jadi nantinya ini tergantung dari pengembang biakanya ya Kang Nardi ya. Jadi pertumbuhan ini, anggurnya itu tergantung dari batang bawah dan batang atas. Nah ini saya baru tahu nih, ternyata harus ada komposisi perpaduan antara batang bawah dan batang atas. Kemudian, kadang kan ada orang awam itu hanya bibit lah Kang Nardi ya. Misalnya bibit ini hasil pangkasan gitu, misalnya ditanam gitu aja. Misalnya ada yang nanam tanaman impor lah. Atasannya, atasan apa contohnya Kang Nardi? Varitas yang banyak disukai. Ya kalau yang transfigurasi. Misalnya transfigurasi. Itu udah gede, kemudian dipangkas, ditanam gitu aja. Bawahnya langsung transfigurasi dan dibuahkan sampai ke atas. Itu efeknya gimana Kang? Bawahnya itu langsung, itu istilahnya apa itu? Rustok, ya bawah rustok. Rustok tapi digedein sekalian, nggak usah disambung. Berarti cuma di-stack, pucuk gitu ya? Namanya omrod. Cutting gitu ya? Kalau proses awalnya cutting. Prosesnya cutting langsung di-stack gitu. Nggak disambung, pakai yang itu aja gitu. Nanti efeknya gimana Kang Nardi? Sebenarnya mohon maaf, karena kita belum ada penelitian tentang itu ya. Perbandingan semacam itu. Cuma kita melihat, ada kejadian-kejadian di kita itu. Yang posisinya atas batang bawah Redmaster atau Isabel, dia lebih respon pucuk. Berarti kalau dengan batang bawah yang tadi, yang bukan dua jenis itu, efeknya ke akarnya ya, penyesuaiannya ya? Iya, kemampuan akar. Kurang bagus. Ada resen pucuk sama kemampuan nyebarnya, kayak bermasalah. Oh gitu. Tujuannya disambung berarti itu ya? Iya. Nanti kita sangat sebel sekali terhadap tanaman yang dikasih bopo nggak respon. Itu sangat sulit itu. Terus di bopo, sampai nggak ada perubahan. Iya, kan jadi masalah gitu loh. Dan kita sangat sulit mengatasinya. Semacam itu. Dan itu langsung aja ke teknik ininya, Kang Nardi. Itu kan berarti kita membutuhkan batang atas, batang bawah. Kan harus disambung. Itu modelnya disambung gini langsung atau ditempel seperti okulasi atau gimana yang paling efektif, Kang? Itu teknik sih ya? Dan ini misal kayak gini ya, ini contoh sahabat Tani. Ini kan batang bawah yang responsif terhadap ini pupuk tadi ya, yang bagus buat akar. Ini kalau udah ada tanaman kayak gini, disambungnya itu dimana, kemudian cara nyambungnya seperti apa? Jadi kalau ada tanaman Isabel atau Redmaster ya, yang sudah tanam itu, tanam aja mas, nanti setelah besar sudah disambung. Setelah seperti ini sudah bisa disambung ini berarti ya? Ini terlalu besar sebenarnya. Oh, terlalu besar? Kalau mau mungkin sebesar ini gitu loh ya. Sebesar itu? Ini, sebesar ini. Baru disambung. Bisa disambung juga. Bisa langsung disambung gitu. Tapi udah tumbuh di akarnya, udah menyesuaikan ya. Itu tinggal dipotong. Dipotong, kemudian disambung. Semacam sambung pucuk itu ya? Di belah gitu? Iya, di belah V. Kalau saya V ya, kan taniknya banyak. Iya, iya, iya. Nanti tetap kayak nyambung alpokat dan buah-bah lain gitu ya? Iya, sama persis. Pakai pisau lati bisa, pakai plastik es bisa ya katanya. Bisa, itu kan teknik ya. Cuma intinya disana kalau grafting atau sambung pucuk, itu alatnya harus steril. Alatnya harus steril. Salahnya bagaimana? Kalau saya, pengalaman kita itu cukup dibakar. Oh, dibakar? Iya, pisau-nya itu. Tangan kanan bisa. Sebelum untuk memotong dibakar dulu? Dipakai korek api, sebentar, kemudian pakai tisu, selesai. Oke, Kang Nardi. Jadi tadi memang teknik penyambungannya itu yang paling perlu diperhatikan adalah sterilnya alat. Sterilnya alat sama steril potongannya sini juga ya, Kang. Tadi disampaikan pisau-nya sampai harus dibakar dulu. Dan empat kali pakai, dan harus diganti itu mata pisau-nya. Boleh diganti ya? Di-steril lagi? Oh, dibakar lagi. Dibakar lagi biar steril, baru bisa untuk nyambung lagi. Nah, itu ketika udah disambung ya, Kang. Biasanya berapa hari tuh, Kang, tumbuhnya tunas? Bisa kita tahu itu hidup atau mati? Hasil sambungannya kita nanti gitu lah. Batasannya kalau kita sekitar tiga minggu. Oh, tiga minggu? Iya, maksimal loh ya. Oh, nggak bisa dilihat dalam hitungan berapa hari gitu ya? Pada beberapa kejadian, bisa. Beberapa kasus bisa. Misalkan kita nyambung dalam tata-tata satu minggu, udah kelihatan. Udah kelihatan tumbuh. Intinya kalau udah kelihatan tumbuh, dan itu nggak layu gitu, hidup gitu ya? Iya, dia berhasil untuk melakukan penyambungan. Berhasil teknik penyambungannya. Nah, kemudian, Kang Nardi, ini tadi tentang penyambungan. Ada yang paling ideal berarti batang bawahnya, batang yang cenderung adaptatif dengan lokasi kita. Tadi contohnya jenis apa tadi? Ada Isabel, ada Aritma, serta masih lagi, Kober. Kok, Kober, orang Kobernya ya? Itu jenis? Jenisnya Kober, Redmaster, sama Isabel. Itu yang paling untuk, paling baik untuk bawah. Atasnya bisa apa aja. Dan cara nyambungnya seperti itu. Dan kemudian ketika udah sambungannya, berapa jenis? Ini banyak jenis, ini 11 jenis ya. Ini nanti ketika udah ditanam, tadi udah bicara masalah nyambung, masalah media. Kan nggak cukup dengan media ini aja, Kang Nardi kan ya? Dia tumbuh, pasti unsur hara dengan bawaan organik yang kita buat awal, akan habis unsur haranya. Dan itu harus dikasih pupuk apa aja, nutrisi apa aja itu, Pak Kang Nardi. Jadi gini, kalau pemberian pupuk itu, balik lagi ke fasenya. Apakah tanaman itu fase vegetatif atau generatif? Oh gitu. Kalau vegetatif, oleh pertumbuhan batang, itu maka terbanyak membutuhkan NPK. Unsurnya NPK. Unsur makro itu ya. Kemudian NPK ini posisinya, kalau kita itu pakai dosisnya 1 sendok teh kecil ya. 1 sendok teh per tanaman. 1 tanaman? Iya, itu dihancarkan dengan 5 liter air. 5 liter air, 1 sendok teh, nanti disiramkan? Disiramkan kepada 1 tanaman. 1 tanaman, 1 berapa waktu sekali itu? Seminggu sekali itu? Seminggu sekali. Itu pemupukannya ya? Itu awal, dari kayak gini, ditanam 1 minggu sekali dengan NPK sesendok teh. Iya. Sampai usia? Sampai dia, sampai dengan batang ideal untuk dibuahkan. Oh, berarti sampai tinggi ya? Sampai menjalar dan siap untuk dibuahkan, itu rutin kalau bisa NPK 1 minggu sekali. Nah, kemudian batasnya apa ketika masuk ke generatif? Iya, kelihatannya apa ciri-cirinya gitu. Baru digeneratifkan. Nah, sebatasnya adalah batang, besarnya batang. Besarnya batang ini atau batang nanti cabang-cabangnya di atas? Batang yang dibuahkan. Batang yang mau dicalon dibuahkan. Berarti batang ket-tercier ya intinya? Terserah, nanti mau... Bisa di sekedar juga bisa? Bisa, itu kan tergantung keinginan. Mau di sekedar, minimal berapa gedenya? Sebatang pensil. Se-pensil? Terserah pensil pinjem atau pasil beli, itu kan bebas ya. Asal nggak pensil nyolong ya. Contohnya ini kan sudah cukup ini. Oh, seperti itu udah bisa dibuahkan berarti ya? Dibuahkan ini. Segede itu ya? Nah, ketika masuk fase generatif itu, itu ada beberapa leka yang harus dilakukan. Satu, perubahan pupuk. Pupuknya nggak, NPK satu sendok teh lagi itu nggak? Berarti pakenya apa? Ini ditinggal yang NPK. Ditinggal, diganti. Diganti dengan? Pupuk MKP. MKP. Monokalsium phosphate. Kemudian KNO3. KNO3. Kemudian kalsium boron. Kalsium boron. Catat sahabat Tani. Tapi udah terkam ya. MKP. KNO3. KNO3. Kalsium boron. Kalsium boron. Dosisnya adalah sama tadi, satu sendok teh. MKP. Satu sendok MKP. Satu sendok KNO3. Sama dua sendok teh. Kalsium boron. Kalsium boronnya dua. MKP, KNO3, satu sendok teh. Dimasukkan dalam? Lima liter air. Lima liter air disiramkan. Seminggu sekali. Seminggu sekali. Berarti diganti itu ketika mau dibuahkan. Ya. Satu langkah pertama itu. Kemudian langkah pupuknya dirubah. Langkah yang kedua yang menip, agak krusial, adalah mengenai pengkondisian matatunas. Mata tunas atau bat yang biasa. Yang mau dimunculkan buah. Ya. Jadi gini. Kepentingan kita sebenarnya mengenai matatunas atau bat itu. Dimana dia harus besar. Harpanya ketika matatunas atau bat ini besar, maka akan tumbuh tunas membawa bunga. Bunganya juga besar. Bunganya juga besar. Kalau matatunasnya besar gitu ya. Kepentingan jenis semacam itu. Maka harus dikondisikan. Satu sisi pupuknya dirubah kargeneratif, satu sisi perlakuan. Yaitu teknik pembatasan pertumbuhan. Pertumbuhan bat. Bat ini sahabat Tani ya. Jadi tunas yang sini ketika dipotong ini akan menjadi bat gitu ya. Contohnya gini. Ini agak susah ya. Contohnya paling gampang dari sini nih. Oke. Dari sini. Ini misalkan. Dari sini. Maaf. Ini kan bat atau matatunas. Ya. Ini maaf ngambutan. Ini harus dibuang. Ini solor. Solor harus dibuang. Dari awal harus dibuang. Karena ini menyerap makanan juga. Kok gitu? Ya. Ini kalau memegang sampel sebelah sini nanti ini kan pingget. Kok bisa? Bisa mengganggu ya. Mengganggu. Jadi gini. Kepentingan kita itu di sini sebenarnya. Mata tunas ini atau bat. Maka tekniknya adalah. Yang dekat dengan bat ini. Ini harus dihilangkan. Tunas yang udah tumbuhin harus dihilangkan. Tunas air ini harus dihilangkan. Kemudian. Tunas yang di sini. Ini harus dibatasi pertumbuhannya. Ujung. Itu harus dipotong. Harus dipotong ujungnya. Jadi satu sisi. Berapa mata? Kebiasaan kita 15 itu udah cukup. 15 dari. Yang akan. Dari pangkal ya. Kalau dari sini berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 15. Potong ujungnya. Maka. Ini semua cabang di sini harus dihilangkan. Semua cabang air kayak gini harus dihilangkan. Kemudian ujungnya dipotong. Kemudian daunnya dipotong nggak itu? Daun dimana? Itu sepanjang 15 titik. Itu kan ada daunnya. Itu dipotong nggak? Jangan. Karena ini saat ini. Ketika kita melakukan ini. Tadi perubahan pupuk. Iya. Kemudian kita melepas ini. Itu juga adalah lagi mengkondisikan. Bat itu membesar. Semua titik bat biar potensi besar gitu ya? Potensi besar. Nah. Pembatas ini nih. Nanti kan dilepas ya ini ya. Dilepas. Kemudian cabang 15. Kemudian ujung dipotong. Nah. Sifatnya anggur itu energinya. Dia tumbuh di depan. Di ujung. Ya di ujung. Energinya di ujung. Maka ketika ujung tidak dipatesi. Maka dia akan lari terus kemana-mana. Nggak ada habisnya. Maka harus dipatesi. Ujungnya dipotong. Ya. Yang 15 itu. Fungsinya apa? Supaya energinya itu tidak lepas ke sana. Tapi balik. Ngumpul di calon bat-batnya itu ya? Kuncinya-kuncinya di situ. Jadi nanti akan potensi buah di 15 bat itu? 15 bat itu. Kemudian mau dipotong di mana? Tergantung baliknya ke jenisnya. Masing-masing jenis varitas anggur itu beda-beda? Ada yang short. Short itu maksudnya adalah mata. Nggak sampai 15. Paling mata 7 atau berapa gitu. 5 gitu ya? Ada yang medium sampai 9. Itu tergantung varitasnya juga ya? Varitasnya masing-masing. Tapi kepentingan kita di situ. Jadi kenapa harus dipotong ujungnya? Karena termasuk tunas-tunas air itu. Karena biar calon tunasnya yang disebut dengan bat itu besar ya? Ya. Karena itu akan membawa bunga. Ketika bat itu besar. Bunganya otomatis besar. Ya. Bunga semburna nanti akan muncul. Buahnya juga akan lebih banyak gitu kalau nanti ya. Dan itu memang nggak dipotong. 15 titik bat itu daunnya kapan dipotongnya itu? Nanti kalau mau pruning. Itu belum pruning itu? Belum itu belum pruning. Oh itu baru perubahan. Saat perubahan pupuk vegetatif ke generatif. Diperlakukan kayak gitu. Pemotongan pucuk sama tunas air. Ya tunas air. Nah kemudian gimana lagi selanjutnya? Nah gini. Tadi saya lupa ya. Dan di depan tadi saya menyampaikan mengenai pertanyaan keginian mengenai kebutuhan sel ya. Kebutuhan sel. Jadi pupuk itu harus sesuai kebutuhan sampai tingkat titik terkecilnya tanaman selnya itu butuh apa aja gitu maksudnya ya? Sebenarnya gini. Kalau kita mau sempurna, kita harus cek lab. Cek lab. Jadi ini kebutuhannya apa aja? Terpenuhnya apa enggak gitu loh. Kekurangnya apa enggak. Sampai itu kan sangat rumit dan sama hal tidak mau dilakukan. Makanya konsep dasar yang paling mudah adalah ditambahkan. Ditambahkan unsur hara. Unsur hara. Nutrisi. Tadi itu kan ada MKP. Nah kemudian yang paling mudah nyarinya pakai apa? Pakai abemik kalau saya. Kok abemik yang buat hidroponik itu kan? Tapi nanti kalau milih hidroponik abemik. Abemik ada dua jenis. Satu untuk buah, satu untuk sayur. Iya abemik daun sama buah gitu ya. Jangan pakai yang daun atau sayur. Karena N-nya tinggi. Nanti malah daunnya tok yang buah ya. Kebutuhannya enggak sesuai dengan yang tanaman berkuasa. Dan itu abemik itu diberikan saat perubahan pupuk dari vegetatif ke generatif. Minimal di situ? Minimal di situ. Kalau mau dari awal? Dari awal. Tapi otomatis kalau dari awal kan daunnya ya? Pakai abemik daun atau buah? Enggak juga. Tetap kalau saya anggur khusus hanya untuk menggunakan abemik buah. Buah. Karena ini yang akan diambil buahnya. Bukan sayurnya ya, bukan anggurnya. Kemudian dosinya berapa? Kalau saya, satu tanaman itu hanya membutuhkan 10 mili A dan 10 mili B. 10 mili A, 10 mili B campur. Dalam 2 liter air. 2 liter air disiramkan. Seminggu sekali. Bareng sama pupuk enggak? Atau berbeda hari. Berbeda hari. Jadi, minimal saat perubahan pupuk vegetatif ke generatif, itu dibarengi dengan nutrisi tambahan. Ya. Jadi, biar kebutuhan selnya terpenuhi. Karena mungkin kalau dengan pupuk MKP KN-O3 itu tadi, ada unsur-unsur mikro lainnya yang kadang enggak tercukupi. Makanya dengan nutrisi abemik yang untuk buah sahabatannya. Jadi, seminggu sekali tapi berselang harinya dengan pupuk yang tadi ya, KN-O3 dan MKP. Nah, kemudian itu nanti udah seperti itu perlakuannya, pemupukannya sahabat Tani. Udah jelaskan ya, itu perlakuan pemangkasannya saat pergantian vegetatif ke generatif. Kemudian kan nanti berapa hari itu bisanya di pruning Kang Nardi. Jadi gini, pengalaman kita, kalau tanaman itu sehat, kemudian tidak ada serangan hama, maka pemberian 4 kali pupuk generatif. 4 kali pupuk generatif, berarti 4 minggu. 1 bulan. 1 bulan, ya. Itu maka siap dibuahkan atau di pruning. Siap di pruning. Iya. Pruning itu seperti apa? Pruning kan potong ya? Potong. Nah, pruning itu paling bagus gini. Ketika posisinya setara awal generatif mata tunas ini dihilangkan. Dihilangkan, tinggal daun kan ya, yang 15 titik itu tadi ya. Kemudian dipotong, nanti kanan tumbuh lagi di sana. Di ujung nanti tumbuh lagi. Oh, pasti batnya akan menjadi tumbuh tunas gitu? Di sini akan tidak tumbuh tunas, tidak pecah di sini. Tidak pecah. Tapi di ujungnya akan pecah. Oh, di ujung pasti pecah biasanya? Pasing pecah. Dalam waktu seminggu itu ujungnya pasti akan pecah dan menjalar. Iya, menjalar. Di batasi lagi? Di batasi berapa titik? Biasanya kalau saya nunggu setara 5 daun, kemudian potong 2 jadi sisa 3. Oh, gitu? Iya. Berarti ujungnya dari 15 kemudian tumbuh tunas. Tumbuh 5 daun. Tumbuh 5 daun atau 3 daun dipotong pucuknya? Tumbuh 5 daun, kemudian potong 2. Oh, potong 2 disisain 3. Nanti tumbuh lagi. Kayak gitu lagi modelnya. Oh, tumbuh 5 lagi, potong 2, sisain 3. Sampai kapan? Sampai gini. Nanti ada perubahan warna di sini. Warna batang. Warna batang. Warna batang ini. Warna batang semacam ini adalah perubahan dari mulai hijau ke coklat. Ini paling ideal untuk dipuahkan. Oh gitu? Berarti ini kayak gini, kurang lebihnya. Warna semacam ini. Tapi kondisi batnya belum. Ini karena belum diperlakukan regeneratif tadi ya. Jadi belum gede. Batnya belum siap. Tapi batangnya kayak gini ya. Hijau ke coklatan. Udah berubah warna. Kemudian diapain itu? Nah, kemudian rentang perubahan warna itu kan 1 bulan tadi tuh. 1 bulan tadi. Kemudian setelah itu, biasanya di kita itu, dengan rentang waktu 1 bulan itu, nanti akan muncul tunas baru di ujung. Itu membawa bunga PHP. Ada bunga PHP? Iya, ada. Jadi kalau dibiarkan, dia hilang bunga. Enggak, kenar dia aja yang PHP ya? Kalau saya sering di PHP. Jadi di ujung itu pasti akan ada bunga PHP? Iya. Bunganya hilang nanti? Dibiarkan nanti hilang sendiri. Enggak menjadi buah? Enggak. Nah, itu berarti udah siap. Maka dipotong, baru dipruning. Potong di sini. Potong di titik keberapa itu? Titik. Nah, itu kan balik lagi ke jenis. Tadi kan 15. 15 nih. Dipotong di pruning berapa? Balik lagi ke jenis masing-masing. Kalau Ninel. Oh, Ninel berapa? Jupiter, dia shot. Shot itu pendek? Pendek. Berapa titik? Berarti setara 5 cukup. Berarti 15 itu potong 10 ya? Iya, tinggalin 5. Nanti 5 mata tunas atau bat ya. Kemudian itu kalau Jupiter. Kalau trans agak medium. Sampai dengan 9. Trans sampai 9 bisa dipotong. Berarti kalau 15 tadi kan ya dipotong. Disain 6 ya? Kemudian kalau dah lagi misalkan banana, dia butuh 15. Berarti nggak dipotong? Nanti 14, 15 itu dari situlah. Semacam itu. Nanti kan dari 15. Nanti tumbuh lagi nih. Nggak 15 persis nanti. Iya, iya, iya. Nanti ada tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kan nggak 15 persis. Itu tumbuh-tumbuh ujungnya itu tetap di 5, potong 2 gitu terus ya? Iya, semacam itu. Jadi jangan sampai menyulur tinggi. Karena itu menghabiskan energinya ini juga ya? Pusisi kita kan cuma di part ini. Di part ini supaya besar. Nah, itu pruningnya yang dipotong itu berarti. Kalau tergantung varitas, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, ada yang 9. Dipotong gitu aja, terus apa daun-daunnya, ikut dipotong. Nah, kalau sendekan dibuang semuanya, memang ada yang berpenet semacam itu. Daunnya semua dipotong. Dibuang semuanya. Dari 0 sampai dengan misalnya 9, dibuang semuanya. Ini ada resiko. Resiko, jika ini ada gangguan, ada serangan hama, maka ada resiko mati. Batang itu mati. Iya, maka untuk menjaga tanaman tetap sehat, kalau saya, itu yang dibuang daunnya itu 2 di ujung. Di paling ujung. Misal jenis ninel tadi kan 6 titik, berarti 2. 2 sisain 4 daun. Nah, nanti mata tunas itu akan pecah. Di yang dibuang daunnya. Akan menjadi pecah dan potensi buahnya di situ. Iya, semacam itu. Kenapa 2? Kalau nggak 1, 1 gitu ya? Yang dipotong daunnya. Nah, yang dibuang daunnya ini, salah satu fungsi daun itu menjaga bat, itu tidak akan tidak pecah. Berarti yang dipecahkan, akan dipecahkan yang dipotong daunnya. 2 di ujung. Oke, berarti sudah jelas sekali bahwa perlakuannya seperti itu. Terus di batang-batang primer ataupun sekunder yang bukan batang mau dibuangkan 15 tadi, perlu di pruning ininya nggak daun-daunnya? Dibuang-daunnya. Daun ini dibuang perlu jika posisi mata tunas itu sudah pecah. Sudah pecah menjadi bunga? Apa gimana? Bisa bunga dan nggak ya, kalau pecah kan. Nah, sudah ada daunnya. Nah, daun yang sebelumnya masih ada ini, baru boleh dibuang. Kalau itu sudah pecah? Sudah pecah, sudah jadi daun. Sudah membawa daun. Baik, tanam ini hidup. Ya kan? Kemudian daunnya sempurna, berat. Baru daun yang sebelumnya ini dibuang. Dibuang, sisa daunnya? Ya. Dia pecah kan jadi bunga? Bawa daun juga atau gimana? Dia gini, seretan di dasarnya gini mas. Bat. Bat 2 tadi yang disisahan dari 6 itu kan ya? Tunas ini kan dia pecah. Setelah teori dasar, bahwa bakal bunga dan bakal tunas itu sama. Sama-sama dibuat itu? Bukan. Teori dasarnya, bakal buah sama bakal daun itu sama. Cuma kondisi lingkungannya memang ramana. Oh, gitu. Ya, itu teori dasarnya semacam itu. Buat ini pecah, kemudian membawa daun. Kemudian biasanya bunga akan terbawa maksimal daun kelima. Oh, berarti enggak langsung bat keluar bunga? Enggak. Tapi bat pecah akan menjadi cabang, kelimanya itu baru keluar bunga? Maksimal kelima. Bisa keduanya, bisa ketiganya. Maksimal kelima. Jadi bat gede dua itu enggak langsung bunga jadi buah gitu ya. Tapi menjadi batang dan nanti di titik kelima maksimal. Pasti ada daunnya gitu ya. Kemudian ini yang tumbuh jadi ada buahnya itu, bakal buah itu nanti di antara satu, dua, tiga, atau lima. Dan itu dipelihara sak daun-daunnya? Nah, setelah jadi bunga, ya kan? Sudah jadi nih, sudah jadi bunga semurna. Maka daun sebelum bunga, itu dibuang. Sampai ke bawah, yang ke tiga, empat sisanya tadi dibuang semua. Fungsinya adalah supaya nanti hasil asimilasi dari daun itu fokus ke buah. Ke buah itu, jadi haranya masuk ke buah semua ya, pertumbuhan buah. Mungkin butuh waktu khusus ya untuk masalah itu, karena agak rumit di situ. Nah, gambarannya sudah ada, Kang Nardi. Jadi, ini sampai ke pembungaan, dan nanti kalau sudah bunga ya sudah. Gitu ya? Atau masih ada perlakuan yang perlu diperhatikan, sahabat Tani? Nanti ada perlakuan penjelupan. Penjelupan apa itu? Jadi gini. Buah, sudah jadi buah. Bakal buah. Bunga, ya. Bunga anggur, kalau tidak biarkan, dia pecah jadi bunga. Setelah bunga penyerbukan, dia jadi beri. Beri itu bulat-bulat lah ya. Bentuk lah, bentuk anggur gitu ya. Bentuk buah gitu loh. Atau buah yang kecil gitu loh. Iya, buah kecil. Cuma bahasanya digeser ke beri. Nah, buah yang kecil ini posisinya, kalau tanpa perlakuan, jaraknya sangat dekat. Tempel. Tempel. Jadi bulat, jejernya itu. Jejernya sangat dekatan. Kalau ini kita dibarkan, biarkan, maka nanti akan saling berhimpitan. Berhimpitan. Dan pertumbuhannya nggak bagus. Nggak besar. Karena rapat ya. Iya, rapat. Itu bisa direnggangkan dengan? Jadi gini, setelah kalau itu dibiarkan, maka kan gembel ya. Makanya ini butuh ruang untuk membesar. Maka dipanjangkan tangkainya. Bisa dipanjangkan. Ditarik apa gimana? Dibetot. Siapain itu? Itu bisa dicelup. Celup apa? Perlakuan hormon giberlin. Berinya itu, tadi dicelupin. Sebelum beri. Oh, sebelum beri. Bunga. Brokoli. Sepertinya persimu brokoli. Istilahnya akhetem. Iya, istilahnya makanya itu. Jadi bunga. Kemudian bunga kecil-kecil banget namanya brokoli. Brokoli itu dicelup pakai giberlin. Giberlin. Masukin di gelas apa mangkok gitu ya. Bebas. Perbandingannya gimana itu kalau giberlin? Perbandingannya gantung dosisnya ya. Saya tanam beda-beda. Tapi kalau saya biasa menggunakan itu 0,2 per liter. Per liter 0,2. Itu dijual bebas itu? Dijual bebas. Di toko pertanya banyak. 0,2 mili per liter. Dicelupin gini berapa minggu sekali? Maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali? Sebelum pecah bunga. Jadi beri. Eh, sebelum? Pecah bunga. Sebelum pecah bunga. Berarti sebelum bunga sudah dicelupin. Iya, dicelup. Terus nanti jadi beri beda lagi? Iya. Jadi gini. Jadi kan untuk memperpanjang malai ya? Memperpanjang tangkai antar beri. Antar beri. Pakai giberlin. Pakai giberlin. Kemudian? Kemudian setelah itu, ada perlakuan lagi. Perlakuan bagaimana kita menciptakan seedless atau termina biji. Bisa ya? Bisa. Berarti bisa non-biji ini? Jadi gini, non-biji itu bisa karena jenisnya. Bisa karena jenisnya. Dan bisa karena treatmentnya. Bisa di-treatment. Walaupun potensinya itu berbiji, tapi di-treatment bisa. Treatmentnya gimana, Kang? Nah, secara basic dasarnya gini. Buah itu, itu kan ada dua hal di situ. Satu bijinya, satu daging buahnya. Nah, treatment bagaimana caranya pertumbuhan buah itu lebih cepat dibandingkan biji. Bijinya. Jadi dagingnya otomatis menekan. Mengalahkan pertumbuhan bijinya. Otomatis bijinya menjadi kecil. Atau bahasanya adalah, biji adalah generatif, kemudian daging buahnya adalah vegetatif. Nah, setelah beri, setelah bunga selesai, menjadi buah kecil-kecil. Maka butuh perlakuan sitokinin. Yang dicelupin itu beda lagi. Bukan giberlin. Kalau giberlin untuk memperpanjang antar beri, sitokinin itu untuk perlakuan seedless. Jadi memperkecil atau menghilangkan biji, biar dagingnya lebih banyak. Dan itu nanti udah kayak gitu berapa minggu sekali itu? Itu bisa dilakukan dua-tiga kali. Dua-tiga kali sampai gede. Sampai dengan ukuran sekitar 4 mili. 4 mili buahnya. Iya, diameter 4 mili. Itu udah bisa nggak dilakuin itu. Tinggal nunggu matang. Iya. Matang-matang udah ya. Ada lagi nggak itu diperlakukan? Tinggal dimakan. Agak panjang ya. Jadi itu tetap dari awal sampai akhirnya itu membutuhkan pengendalian hama. Pengendalian hama tetap. Tadi pupuknya sudah dijelaskan. Peruningnya, pembuahan. Sampai perlakuan celup-mencelup itu. Nah ini insya Allah bisa dipahami dengan jelas apa yang disampaikan Kang Nardi. Kang Nardi ini basicnya penyuluh pertanian. Jadi menyampaikan juga lebih enak ya. Bisa diterima semuanya. Dan barangkali itu ya. Udah selesai semua ya Kang Nardi. Tapi kalau mau dikupas lagi pasti banyak lagi. Banyak. Tapi kita lebih banyak. Ini nggak cukup waktu setengah jam. Kayaknya ini udah setengah jam lebih kita ngobrol kayak gini. Nggak kerasa. Sudah sampai sore. Dan nanti kita ini langsung mau praktek apa yang disampaikan Kang Nardi tadi. Kita akan pangkas. Kita akan potong ini. Kita sambung beneran. Karena udah sore mungkin ngobrolnya cukup dulu Kang Nardi ya. Lain kali kita bisa ngobrol lagi ya. Kapan-kapan saya yang soan kesana kalau diterima. Saya diterima. Nanti biar sampai tutorial bikin media. Apa segala macam. Saya pengen tahu. Dan sahabat Tani di sana juga bisa menyaksikan apa ilmunya Kang Nardi ini harus digali. Sahabat Tani. Ya begitu aja Kang Nardi. Terima kasih ya sahabat Tani. Petani Indonesia berjaya, sejahtera, dan bahagia. Penyuluh pertanian kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa. Pembeli diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maskernya bisa dipakai lagi Kang Nardi. Terima kasih untuk hari ini. Sub indo by broth3rmax